Saudara kita pantau bagaimana suasana terkini pantauan arus mudik lebaran di pagi hari ini di jalur simpang nagrek Jawa Barat sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani, sementara di pelabuhan Merak Banten sudah ada Valentina Sitorus. Kita ke Abel terlebih dahulu, selamat pagi Abel. Abel biasanya kalau di pagi hari ini jadi waktu yang cukup padat saat pemudik melakukan perjalanan di simpang nagrek. Lalu bagaimana di pagi hari ini Abel? Ya, selamat pagi Adisti dan juga Saudara memang betul sekali kalau pagi ini menjadi, maksudnya kalau pagi gitu ya ataupun juga malam ini kan jadi salah satu waktu paling favorit bagi para pemudik untuk melakukan mudik ke beberapa tempat. Karena dianggap paling efektif begitu, tidak panas, selalu juga bisa menikmati perjalanan begitu. Dan pagi ini di simpang nagrek atau tempatnya saya ada di Ciaro Nagrek, ini memang sudah padat sekali Adisti dan untuk roda 4 ataupun juga roda 2 ini sudah mulai terlihat adanya antrean kendaraan sedari tadi begitu ya. Dan ini keadaannya beda dengan kemarin. Kalau kemarin memang sekitar pukul 7.30 ini baru terjadi kemacetan atau terjadi atau terlihat antrean kendaraan. Tetapi untuk hari ini sudah sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, 6 pagi tadi, ini sudah terlihat adanya antrean kendaraan atau juga kemacetan. Nah ini biasanya Adisti dan juga Saudara ketika sudah terlihat adanya kemacetan akan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas polisian ataupun juga petugas gabungan untuk melakukan buka tutup jalur ataupun juga one way begitu. Nah biasanya yang akan dilakukan adalah menutup jalur dari pasar limbangan dimana nanti untuk kendaraan dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya, Garut ataupun juga Ciamis. Ini akan lancar begitu artinya yang dibuka ini adalah jalur menuju Bandung, dari Bandung menuju ke Garut, Tasikmalaya dan juga Ciamis. Nah tapi untuk saat ini jalurnya masih diberlakukan buka tutup artinya belum dilakukan one way meskipun sudah terlihat kepadatan arus lalu lintas di sekitar jalan Nagrek. Tentu saja ini juga antisipasinya sebenarnya sudah dilakukan ya sejak kemarin begitu karena mengingat ini hari ini merupakan puncak arus ludik. Ya benar sekali karena kalau kita melihat trennya ya adisti dari hamin 5 hingga hamin 2 hari ini, ini memang trennya naik terus dan untuk hari ini saja prediksinya akan lebih dari 100 ribu kendaraan yang akan melewati jalur Nagrek untuk mudik ke beberapa tempat. Selain itu juga sebenarnya sudah disediakan beberapa posko dan juga res area dimana jika memang dari pemudik ini capek atau kelelahan ini bisa istirahat terlebih dahulu. Dan di posko ataupun juga di res area ini juga sudah disediakan pos pelayanan kesehatan dimana disediakan juga disitu ada tenaga kesehatan untuk memeriksa pemudik jika memang terjadi, jika memang kelelahan. Selain itu himbawan dari kepolisian ataupun juga petugas gabungan ini adalah untuk para pemudik untuk tetap bisa menjaga kesehatan dan juga tidak membawa terlalu banyak barang bawaan. Nah kalau dari kemarin saya melihat ketika jalur Nagrek ini kan merupakan jalur yang memang banyak sekali untuk pemudik menggunakan sepeda motor atau roda 2 begitu. Sehingga saya dari kemarin juga melihat bagaimana mereka membuat jog ini jauh lebih panjang agar bisa menaruh barang-barang mereka. Nah tentu saja ini sebenarnya berbahaya tetapi himbawan demi himbawan ini sudah dilakukan oleh petugas agar pemudik ini bisa lebih berhati-hati dan juga menjaga kesehatan. Selain menjaga kesehatan dan juga mengecek kendaraannya juga apa yang harus diperhatikan begitu mungkin terkait dengan bahan bakar lalu juga ada ban yang juga harus diperiksa begitu. Lalu juga ada kendaraan roda 4 yang juga harus diperhatikan juga bagaimana situasi dan juga kondisi dari kendaraan tersebut apakah bisa digunakan untuk mudik. Nah ini juga yang harus diperhatikan dan juga yang harus diperhatikan dari pemudik adalah bagaimana situasi dan kondisi di jalan sekitar Nagrek. Kembali ke Anda Aris Tim. Oke baik kalau dari Abel yang melaporkan langsung dari Simpang Nagrek nampaknya di pagi hari ini sudah padat betul di sana. Lalu bagaimana dengan di pelabuhan Merak Banten sudah ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di sana. Valen semalam ini sempat terjadi antrean kendaraan yang begitu padat. Bagaimana dengan pagi hari ini? Praktisi puncak arus mudik untuk di pelabuhan Merak kelihatannya ini bisa terjadi hingga tanggal 9 April 2024. Lantaran berdasarkan informasi yang beredar begitu tiket yang terjual ini sudah ludes diburu oleh para pemudik yang ingin meninggalkan Pulau Jawa ke Pulau Sumatera melalui Selat Sunda. Nah kalau melihat daripada aplikasi penunjuk arah, kemacetan dari gerbang tol Merak ini terjadi hingga 2 km untuk menuju ke dermaga reguler pelabuhan Merak. Nah kemacetan ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, Adisti dan juga Saudara. Pertama adalah tentang lebar bahu jalan utamanya di Jalan Raya Pantura yang ini agak sedikit menyempit berbeda dengan jalur ketika mereka melakukan atau jalur ketika mereka keluar dari gerbang tol Cilegon Merak. Sudah ada penyempitan kemudian juga ditambah aktivitas masyarakat untuk menuju ke dermaga reguler itu juga terjadi. Artinya ada kegiatan jual beli di sana, ada pasar tradisional, ada aktivitas warga instansi-instansi terkait yang memang itu membuat arus lalu lintas sedikit ada perlambatan di sana. Kemudian juga yang terakhir ini ada terjadinya peningkatan volume kendaraan pemudik yang berangkat tidak sesuai dengan jadwal tiket penyeberangan. Memang ini berdasarkan diskresi yang sebelumnya dilakukan oleh pihak pengelola pelabuhan mengingat juga banyak sekali masyarakat, banyak sekali pemudik yang terjebak di gerbang tol di saat mereka belum memiliki tiket. Kemudian mereka ini adalah, sorry, mereka yang berangkat kemudian terjebak di gerbang tol Merak ini sebenarnya menginginkan untuk bisa menyebrang itu di tanggal 7 atau di tanggal 6. Tapi kebijakan lain ini diberlakukan per tanggal 6 malam begitu bahwa mereka yang sudah berada di jalur kemacetan ini diperbolehkan untuk memesan tiket meskipun lewat skenario daripada petugas yang berjaga di area-area penampungan. Titik-titik penampungan yang mana memang sudah menjadi kebijakan daripada stakeholder terkait untuk mengurai antrian yang ada di pelabuhan. Nah tadi saya juga sempat menanyakan kepada para pemudik begitu ya yang masuk ke area pelabuhan, saya tanya dari mana berangkatnya, sudah berapa jam mengantri di pelabuhan ini, dijawab bahwa mereka ini berangkat dari wilayah Jakarta untuk bisa sampai di pelabuhan, mereka bahkan membutuhkan waktu sekitar 5 jam begitu. 5 jam itu mereka bilang bahwa mereka terjebak di gerbang tol ini 3 jam dari jam 12 malam dini hari dan kemudian sampai di gerbang tol jam 3 pagi tadi. Dan kemudian mereka berjalan untuk bisa masuk ke dermaga eksekutif di tempat saya melaporkan ini baru sekitar pukul 7 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat. Ini kemudian yang menjadi catatan kenapa kemacetan ini kemudian terus terjadi padahal sebenarnya prediksi dari PT ASDP sendiri kemacetan ini hanya terjadi pada tanggal 6 April 2024 atau 4 hari jelan lebaran. Namanya prediksi meleset itu juga mungkin terjadi tapi yang penting adalah solusi. Memang ada sejumlah solusi yang diterapkan selain tadi juga selain sebelumnya ada pembagian pelayanan bagi jenis-jenis kendaraan ada di pelabuhan Merak, pelabuhan Ciwandan, pelabuhan BBJ Bojonegoro. Ini kemudian juga karena adanya penambahan volume kendaraan yang mereka harusnya tidak berangkat pada hari ini tapi tetap upayanya diberangkatkan. Ini juga ada salah satu solusi yakni tidak melakukan bongkar muat pada kapal yang telah melakukan keberangkatan dari pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni. Nah di Bakauheni ini kebijakannya adalah ketika kapal itu sudah bersandar itu hanya menurunkan penumpang saja dan kemudian tidak melakukan pemuatan. Kebijakan ini diharapkan bisa mempercepat dalam proses bongkar muat sehingga trip daripada pelayanan pemudik itu bisa bertambah. Sementara begitu Adisti dan juga Saudara untuk hari ini diprediksi akan ada 500 ribu penumpang yang akan kemudian menyeberang untuk pergi ke Pulau Sematra. Oke PT ASDP kemudian menyiapkan berbagai macam solusi jangan sampai kemudian kepadatan kendaraan ini masih atau antrian kendaraan untuk masuk ke dalam dermaga ini masih terus terjadi dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus melaporkan langsung dari pelabuhan Merak Banten. Sementara sebelumnya ada Abel Insani melaporkan langsung dari Simpang Nagrek. Terima kasih rekan-rekan selamat bertugas kembali.